Halo guys, kembali lagi di Serious Channel Jangan lupa kalian harus subscribe dulu Sebelum kita lanjut ke videonya Kalian sudah subscribe belum? Udah belum? Udah ya? Oke, jadi kemarin saya sudah bikin video Dengan channel Serious ini Dan di channel ini Ada inbox yang masuk katanya 2 orang Supaya saya bikin video lagi Karena katanya ingin bertanya-tanya Itu boleh ya kalian kalau mau bertanya-tanya Terima kasih juga Bagi 2 orang yang sudah inbox Pada channel Serious ini Dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan khusus Dari 2 orang ini ya Nah, yang bertanya itu kemarin Katanya, nanyanya seperti ini Pernah sakit hati Dengan perkataan Atau orang atau tidak Kak, sakit hati perkataan orang Kalau orang bilang Apa atau diapain Sakit hati namanya sakit hati Itu pernah ya Tapi mungkin konteksnya disini adalah Ketika aku seperti ini Dikatain apa Dikatakan apa Atau dibuli apa Yang bikin sakit hati Dikatakan ini Yang bikin sakit hati apa ya Mungkin Kalau Dibilangnya Orang yang tidak berguna Maksudnya Kayak orang Indonesia itu Memandangnya Orang yang seperti saya itu Tidak memiliki bakat Atau kayak Menjadi sampah aja Itu kayak Sakit hati sekali ya Padahal ya saya bisa melakukan apapun Maksudnya bukan Bukan bisa melakukan apapun ya Bisa melakukan hal-hal yang mungkin berguna Bagi yang lain juga Contohnya ya misal mungkin Bisa jadi pembantu rumah tangga Atau apa gitu kan Kita juga gak tau Yang bisa berapa ya Memberikan susung bangsi Pada hidup orang lain Yang selanjutnya adalah Harapan apa Kakak ke Indonesia Dengan orang-orang seperti kakak Harapan saya adalah Di Indonesia Pemerintah Segera memberikan Peluang Pekerjaan yang sama gitu Jadi jangan kayak Ngeliat orang seperti saya itu Kayak Orang Apa ya Kayak misal kerja di pemerintahan Atau kerja di Perusahaan swasta yang besar Kayak aneh gitu Kok orang seperti itu Ada disini gitu ya Terutama ada di pemerintahan gitu ya Maksudnya di pemerintahan Jangan sampai kayak Semuanya harus Orang-orang yang Heteroseksual gitu Yang seperti saya itu Gak ada gitu Saya pikir sih Pemerintah harus segera membuka gitu Karena banyak juga orang-orang yang Seperti saya memang Terdidik dengan baik dan benar Artinya maksudnya mereka Selesai S1 atau S2 Kayak gitu kan Dan saya harap sih Orang-orang Seperti itu Diberikan peluang Dan Apa ya Untuk bekerja di tempat-tempat Yang ada Yang berkaitan dengan pemerintah gitu Supaya Adil gitu kan Kita juga bayar pajak ya guys Nah selanjutnya adalah Terima kasih Selamat menikmati